Intro Pendampingan keluarga oleh kader PKK Pendampingan kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur 1. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin calon pasangan usia subur mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 bulan sebelum menikah 2. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin calon pus melakukan registrasi di aplikasi pendampingan keluarga 3. Menghubungkan calon pengantin calon pus kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan treatment, perawatan, penanganan, pencegahan stunting seperti suplemen 4. Untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat 4. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mengikuti kelas dan atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing 5. Melakukan KIE kepada pus baru yang belum layak hamil menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi, pil atau kondom 5. Pendampingan kepada ibu pasca persalinan 1. KIE tentang pemberian asi eksklusif 2. KIE tentang seribu hari pertama kehidupan 3. Membantu penyaluran program bansos stunting tepat sasaran 4. KIE tentang KBPP Utamakan MKJP Pendampingan kepada ibu hamil 1. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA 2 Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter Bidan dan tenaga kesehatan lainnya 3. Memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil 4. KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi 5. Membantu ibu hamil resiko menerima penyaluran program bansos stunting 6. Memasang atau menempel stiker P4K Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi bahwa di rumah tersebut terdapat ibu hamil 7. Koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan 7. Pendampingan kepada bayi baru lahir 0-59 bulan 8. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak 9. Memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan 9. Memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPAC dengan gizi cukup, gizi seimbang dan bervariasi 4. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal 5. Membantu penyaluran bansos stunting kepada bayi baru lahir 0-59 bulan 6. Melakukan koordinasi dengan kader posyandu dan kader BKB, bina keluarga balita 7. Pak BKB, bina keluarga balik 7. Beri sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.